Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, memastikan Ganjar Pranowo unggul dalam debat capres bertema hankam luar negeri dan geopolitik pada hari minggu lalu. Mahfud juga menegaskan tidak semua data terkait pertahanan merupakan rahasia negara. Ditemui usai menghadiri acara dialog dengan mahasiswa dan pemuda di Kabupaten Indramayu, Mahfud MD menilai calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, unggul dalam acara debat. Mahfud menilai Ganjar unggul dalam segala hal, baik dalam hal data maupun usulan program yang ditawarkan. Ganjar juga tampil tenang dan tidak menggubris ajakan buka-bukaan data di tempat lain oleh calon presiden nomor urut 2. Mahfud yang juga menjabat Menko Polhukam menegaskan, data soal anggaran pertahanan sifatnya bukan rahasia dan seharusnya dapat disajikan dalam debat. Depat itu ya datanya dibuka di debat itu, bukan ngajak ngomong berdua. Dan tidak semua yang ditanyakan itu rahasia, rahasia itu ada undang-undang yang disebut rahasia negara itu misalnya orang di servisi strategi pertahanan, intelijen, itu rahasia negara. Kalau anggaran, kalau anggaran itu dibuka ke publik, karena tanggung jawab ke publik bukan ngajak ngomong berdua, bicara data. Sementara dalam acara deklarasi dukungan oleh mahasiswa dan pemuda dari wilayah Cirebon Raya dan Subang di Gordarmayu, Kabupaten Indramayu, Mahfud berjanji akan melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu dan akan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, INews melaporkan.